Agenda Safari Jum'at menjadi kegiatan wajib mingguan dalam rangka membangun silaturahmi dan persaudaraan. Kepala Kantor Cabang Kejaksaan Negeri, Kacapjari Nipah Panjang, Sunardi Effendi, SH, secara bergiliran, berkunjung dari satu masjid ke masjid sepanjang ia bertugas di wilayah kerjanya. Jum'at 16 Oktober siang, Safari Jum'at berlangsung di Masjid Niftahul Jannah, Desa Rantau Rasau I, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. Hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Rantau Rasau, Budi Wahyu, Kepala Desa Rantau Rasau I, Kepala Desa Marga Mulia, Rantau Jaya, Sungai Dusun, dan Nurah Bandar Jaya. Saat Safari Jum'at di Masjid Niftahul Jannah, ada yang berbeda dari Jum'at biasanya. Pasalnya yang menjadi khatib dan imam sholat Jum'at adalah seorang yang berbaju dinas jaksa, yaitu Kepala Kantor Cabang Pencaksaan Negeri, Kacapjari Nipah Panjang, Sunardi Effendi. Dengan menggunakan seragam dinas jaksa dan berpecih, ia pun menyampaikan hutbah Jum'atnya. Hutbah kali ini dirinya lebih mengingatkan kepada jamaah sholat Jum'at bahwa masjid bagi umat Islam memegang perang yang sangat besar sekali. Masjid dapat dipergunakan untuk mengatur segala bentuk kepentingan umat dan juga dapat digunakan untuk menyatukan umat atau uhwah Islamia. Usai menjadi imam dan khatib Sunardi Effendi bersilaturahni dengan jamaah yang bertahan duduk di masjid. Ia mengatakan bahwa Sapari Jum'at mampu menjalin kedekatan antara pimpinan dan masyarakat, sehingga saling mendukung untuk munculnya sebuah inovasi dan prestasi. Di sela-sela duduk bersama itu, Sunardi Effendi sambil melakukan penyuluhan dan penerangan hukum dengan tema, Kenali Hukum, Jauhi Hukuman. Ia mengingatkan agar jauh dari hukuman, maka jagalah persaudaraan, meski beda suku dan keyakinan. Menurutnya, jika tidak ada persatuan, maka akan menimbulkan hukum dan berakhir ke penjara. Untuk itu yang mengingatkan kepada masyarakat untuk saling menghargai dan menghormati. Selain itu, Sunardi juga menyampaikan soal karhutlah. Kenapa saat ini masyarakat dilarang membakar lahan? Hal itu merusak komponen lain, seperti bencana asap. Karena itulah pemerintah menetapkan dilarang bakar lahan. Mantan KAS Intel Kejaksaan Negeri Kejari Kota Waringin Timur itu menegaskan, jangan sampai pembakaran lahan itu terjadi. Hingga keproses sampai ke pengadilan. Menurut Sunardi, jika sampai di pengadilan, menang jadi abu, kalah jadi arah. Sunardi juga mengingatkan kepada para remaja untuk tidak melakukan judi. Dia mengajak semua pihak, mari bersama-sama menangasih hati. Bermacam-macam hukuman menangki bagi pejudi hingga 3 tahun kurungan. Meski hanya dengan uang 100 rupiah, namun tetap judi. Terakhir penyuluhan dan penerangan hukum terkait narkoba, kacat jari mipah panjang berpesan kepada orang tua agar melihat perkembangan anak. Jika ada perubahan berlaku, maka segera konsultasi ke pihak terkait, agar generasi muda tidak rusak ketergantungan narkoba. Penyuluhan hukum inilah yang pertama, kemaksanakan karena masa tugas baru berapa pelangi, tapi rencananya memang 31 desa ini akan kami bunyi untuk melakukan penyuluhan hukum dengan tujuan agar masyarakat itu menyadari dan kita mulai lah dari masjid. Karena nanti pasti di rumah mereka akan sampaikan bahwa pentingnya kita paham hukum dan menyauhi hukuman. Ini mau mengunjungi kami terutama di masjid, tepatnya di Masjid Mipta Hujana, Desa Rantara 1, bisa langsung ikut dan terima kasih banget, bangga kami sekali terkait Pak Jaksa, bisa langsung jadi kotip, langsung imam di tempat kami, masyarakat kami bangga sekali. Sampai turur air mata, saking bahagianya, ya mungkin baru pertama kali ini sekalian dia memberikan pencerahan tentang hukum, apalagi kami masyarakat ekstramigrasi, gimana tetap caranya, sampai penyalahgunaan narkoba untuk anak-anak muda, kemudian masalah sanksi tentang kebakaran, kami langsung bisa menerima dari orang yang tepat, dalam artian memang di bidang tersebut. Dan mengetahui, pas kami pun lagi ke belakang, yang tanya, apa tuh Jaksa tuh Pak Ades? Kerjanya apa? Tadi langsung dijelaskan. Jadi masyarakat mulai mengetahui, apa fungsi Jaksa, apa gunanya, dan lain sebagainya. Dengan interaksi seperti ini, bisa mendapatkan langsung dari Pak Jaksa ke masyarakat, tugas fungsinya, dan lain sebagainya, dan terkait dari masalah hukum. Ini yang saya mengharapkan, tetap dilanjutkan dalam artian kegiatan seperti ini, Pak Jaksa, mungkin setelah dari desa kami ke desa lain, dan supaya masyarakat bisa menerima langsung apa yang menjadi tupeksi, ataupun program-program hukum pada masyarakat. Tetap dilanjutkan, dalam artian juga mungkin kekunjung lagi ke masjid lain, dan pada Pak Kacapjari, Pak Sunardi ini, terima kasih sekali kami mengucapkan, semoga tetap bisa diberikan kesehatan untuk... Dari Sarantara 1, Yusnya dari Jemaah Menteri Tahul Janah, mengucapkan diwadu banyak terima kasih kepada Bapak Kacapjari Nipah Panjang, yang telah memberikan penyelolaan hukum kepada warga kami. Pada perlahan, ada manfaatnya bagi kami semua. Kenali hukum, jauhi hukuman. Terima kasih. Dari Kabupaten Tanjung, Jawa Timur, Tim Liputan, melaporkan. Terima kasih.